Kapan boleh kena air setelah operasi hidung? Bisa saja pada saat setelah operasi hidung Anda tidak dipleaster. Misalnya tidak ada operasi di bagian atas, hanya cuping saja mungkin tidak dipleaster. Bisa juga Anda mesti dipleaster di gips bagian atas. Bisa juga Anda memakai kasa di telinga karena Anda ambil tulang rawan dari telinga. Bisa juga Anda memakai kasa di dada karena Anda melakukan operasi hidung dengan menggunakan tulang rawan di iga. Jadi sebenarnya kalau luka sendiri tidak apa-apa sih kena air. Tetapi tidak boleh terlalu lama lembab di situ. Jadi kalau Anda pakai kasa di telinga, sebaiknya Anda pakai penutup telinga kalau Anda mau shower. Kemudian kalau Anda pakai plaster, di sini kena air, sebenarnya tidak apa-apa kena air kalau plaster. Lukanya bagaimana? Kasih salap dulu, terus Anda bisa shower. Anda bisa mandi, Anda bisa wudhu, Anda bisa cuci wajah. Nah, kalau ada kasa yang di dada gimana? Anda mesti cari plaster plastik penutup kasa sehingga kasanya tidak basah. Kalaupun Anda tidak punya plastik atau plaster plastik tersebut, jadi kalau basah, kasanya diganti. Intinya, kena air boleh, tapi dikasih salap dulu. Karena salapnya itu kan oil-based, jadi air tidak mudah untuk menembus ke luka. Kapan bolehnya? Di hari pertama, kena air juga boleh. Asalkan yang saya bicarakan tadi dilakukan. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.